Rivalitas di atas lintasan tak menghentikan Fabio Quartararo untuk memberikan tips kepada Iker Leucona untuk melaju lebih cepat di lintasan. Pembalap Petronas Yamaha SRT Fabio Quartararo menjadi salah satu sensasi pada ajang MotoGP. Pasalnya, Quartararo mampu menghentak dengan rentetan hasil impresif, meski datang sebagai pembalap rookie yang kurang diperhitungkan. Rider yang pernah dijuluki titisan Marc Marquez itu konsisten bersaing di grup pembalap terdepan, hingga mengoleksi 6 pole position dan 7 hasil podium. Wajar jika kemudian Quartararo diperhitungkan sebagai salah satu kandidat juara MotoGP pada masa mendatang. Dijagokan menjadi juara masa depan tidak menghentikan Quartararo untuk berbagi ilmu dengan pembalap muda lainnya di MotoGP. Sikap murah hati Quartararo terlihat ketika dia berbincang dengan Iker Leucona saat tes pramusim MotoGP 2020 di sirkuit Los Elkatar beberapa waktu silam. Leucona sendiri merupakan pembalap debutan tim KTM Tag 3. Sama seperti Quartararo, Leucona datang ke kelas premier tanpa berbekal gelar juara dunia. Kendati disebut memiliki bakat pembalap di atas rata-rata, Leucona rupanya masih bingung untuk melewati tikungan dengan cepat. Pembalap asal Spanyol itu mengambil inspirasi dari pembalap andalan KTM, Pol Espararo, dengan melakukan pengereman sembari memiringkan badan. Saya melakukannya sekarang. Saya mulai memiringkan badan untuk menghentikan motornya di dalam tikungan, tutur Leucona kepada Quartararo. Quartararo punya pendapat lain. Jangan menunggu terlalu lama untuk menghentikan motornya, ujar pembalap berusia 20 tahun tersebut. Dalam percakapan yang direkam stasiun televisi Spanyol, Quartararo menyarankan Leucona untuk memanfaatkan engine brake demi mendapatkan stabilitas. Diskusi antara Quartararo dan Leucona kemudian berlanjut ke karakter motor mereka, dan bagaimana seorang pembalap harus beradaptasi dengannya. Leucona sendiri beberapa kali mengungkapkan kekagumannya kepada Espararo, karena sanggup tampil lebih cepat daripada dirinya sendiri. Oke, tetapi beberapa tahun dia membalap di MotoGP, kata Quartararo. Ya, Anda baru semusim di MotoGP dan sudah mampu naik ke atas podium. Anda tidak tahu rasanya, balas Leucona sambil tertawa. Tim Yamaha tampil apik di pramusim MotoGP 2020. Maverick finales dari Monster Energy Yamaha berhasil keluar sebagai yang tercepat di Qatar. Sementara Fabio Quartararo dari Petronas Yamaha SRT juga melakukan hal serupa di sesi pramusim Malaysia. Hasil tersebut menjadi waspada bagi pembalap misi Winno Ducati, Andrea Dovizioso ketimbang Mark Marquez. Jika melihat hasil tes pramusim, pembalap Italia itu justru lebih mengkhawatirkan kecepatan pembalap Yamaha di MotoGP 2020 kali ini. Kami cukup cepat, tapi para rider Yamaha lebih cepat lagi. Baik dalam lap tunggal maupun ritme balapnya. Fabio dan Franco menjalani simulasi balap dan mereka lebih cepat dari kami. Tapi kami cukup dekat. Saya dan Danilo menjalani simulasi balap bersama. Jadi kami punya banyak data yang bisa kami pakai dalam balapan nanti. Ujar Dovizioso. Sementara berbicara mengenai persiapan pribadi, Dovizioso mengaku masih cukup terkendali dengan penggunaan ban baru. Kendati begitu, rekan satu tim Danilo Petrucci itu merasakan hal positif pada motornya. Usai melewati tiga tes pramusim MotoGP 2020. Pramusim kali ini berat karena kami bermasalah dengan ban baru. Dan Yamaha dan Suzuki kini benar-benar kuat. Balapan nanti bakal berat. Tapi usai dua uji coba, kondisi kami lebih baik. Saya puas karena hari ketiga adalah hari uji coba terbaik. Penting mengakhirinya dengan perasaan dan progres positif. Lanjutnya. Peluang Dovizioso untuk mempersembahkan gelar bagi Ducati kembali terbuka lebar musim ini. Terlebih sang juara bertahan, Mark Marquez juga belum dalam kondisi prima. Lantaran masih mengalami masalah pada cedera bahu kanannya. Nah, itu saja update berita MotoGP hari ini. Jangan lupa tonton juga video terbaru dari kami yang ada di sebelah kiri anda. Dan video paling banyak ditonton di sebelah kanan anda. Oke sobat, jika ingin mendapatkan notifikasi berita MotoGP terbaru, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Sampai jumpa lagi.